BOOM! Jadi Mas Menurut Masih berpikir lagi dengan saya Saanonimotorvlog Majeg Gagig Yoi Nah dalam video kali ini Itu si Seber udah Mungkin udah hampir jadi ya Kurang stripping, terus Kurang beberapa part yang belum dipasang, tapi Ini udah kelihatan nih wujudnya nih Dan saya sekarang lagi di Saanonimotorspot Kenapa saya disini Karena ternyata si Seber saya ini Mengalami problem, nah saat dipakai Jalan di RPM tertentu Ketika suhu mesin udah mulai panas Dia itu Kadang kayak ngelimit Kayak ketahan di RPM 7000-8000 gitu Habis itu nggak lama kemudian Kadang motornya mati, terus dipakai jalan Pelan gitu Kadang gasnya kayak kopong gitu bro Habis itu mati lagi Jadi ini saat ini Si CBR ini Sedikit mengalami trouble Dan kemarin aku udah ngecek Perkabelan semua itu Aman Setelah itu saya cek dari Bagian Socket sini Itu kemarin sempet saya reset Untuk ecunya ya Dengan metode jamper Terus reset Bagian TBW juga Itu masih belum sembuh Dan sekarang ya Cara satu-satunya atau cara Yang paling ampuh adalah Coba dipakaiin scanner Dan kebetulan di Bengkel Sanonim Motorsport itu Ada scanner Jenangnya scanner apa jalan? JDIAC Panasonic Ini pakai scanner JDIAC dan Harus membuka sini ya Btw banyak yang bilang Mungkin karena Pasang Quickshifter bang Nah aku belum bisa memutuskan Bahwa itu terjadi karena Pemasangan quickshifter ya Tapi Alangkah baiknya Jika di scan terlebih dahulu Kita cari penyakitnya Satu persatu Dan Untuk motornya sebenarnya enak Kaki-kaki semua udah jadi Pengereman juga udah aman Tapi ya itu Motornya nggak mau di gas Mentok Jadi kita harus Scan dulu Trouble nya apa Code error nya apa Nah sekarang saya mau bongkar yang Bagian Jok Ini Nanti soalnya untuk Colokan atau soketnya itu Di bawah jok pas bro Terus dibongkar dulu aja Nanti abis itu Di scanner pakai Alat scanner Sanonim Motorsport ini pakai JDIAC Oke Ini udah dibongkar ya Dan Di sini Saya sampai bawa Alat buat Tes Busi ya Ini Sparkplug Tester Alat yang memang saya punya Nah ini untuk mengetes Kondisi Busi kita Nah karena motor ini KM nya itu Udah Sekitar 38.000 ya 38.000 Nah kai 38.000 Jadi Waktu kemarin saya tanya Ke owner sebelumnya Katanya belum pernah ganti busi Makanya ini Sekalian mau saya Ganti businya bro Nah untuk businya udah saya siapin ya Udah saya siapin Busi baru Dan Kenapa kemarin nggak di cek bang Waktu Beli motornya Kemarin itu aku ngecek Nggak sampai gaspol Dan itu kondisi mesin masih dingin Jadi belum tahu Nggak tahu ini Troublemnya sebelum saya beli Atau Memang setelah Saya Bongkar-bongkar ini bro Jadi Kita cek dulu pakai JDIAC Mekanik lintas balap Purwokerto Indonesia Ayo 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 kita cek dulu Ini Aku juga nggak tahu Troublemnya dimana Cuma indikasinya ya itu Sensoro 2 Busi Sama mungkin ABS Usahakan kalau membeli motor Jangan dari hasil slot ya Bajingan orang Nah Itu halal Aku seorang nge-slot Berarti 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 Ngancari Iya mas Buat kapan ya Mas remap Ada yang menang nge-slot Gimana Oh rancu Masa Allah Oh potong nge-slot Nanti ini Oke cek 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 Sekarang dulu lagi Membaca kode kerusakan Ya ada yang membaca kode kerusakan Eh Wih Udah ada Terus kode fault Membaca tampilan data Terus kode kerusakan Mbak Menetral 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 BBM Putaran mesin Sewang atas Betul Namaku operator Tekanan udara masuk Betul Inyektor Memprot Waktu penghentian coba dirisi isi wes, sensornya sensornya ketisong, kok pas tergede maksudnya error nanti pas dia bersih macanya dia normal gitu, coba dulu weh kalau ini tampilannya nggak ada, nggak ada kode kerusakan ya nggak coba kita cek busi-busi dulu ya, nanti dicek pakai alat spark plug testernya bro oke tadi setelah dibongkar terus dipasang lagi dipakai jalan busi aman, apa apa aman? busi aman, semua aman dan ternyata trouble nya ada disini ini memang untuk cek engine nggak nyala dan disini nggak keluar ya tapi setelah kita lihat di sensor TPS nya atau APS itu dia mentok di 79% dan angle nya di 80an voltasenya pun dia junjin nah voltasenya pun dari ini kondisi TPS kebuka full nah ini gini waktu ditutup 0 ya, cuma dia voltasenya tidak sudah yang satu normal, yang satu nggak oke jadi ini hari kedua kemarin penyakitnya belum ketemu dan masih pusing makanya ini saya bongkar lagi semuanya ya total lepas TB dan lain-lain ya TB nya saya lepas sampai tegangan cobusi itu saya tes pakai kometer pakai multimeter yang kayak gini digital ya ini yang sebelah kiri tadi cobusi sebelah kiri itu dia ada hambatannya bro sekitar di angka 5 nah yang sebelah kanan tadi itu nggak ada hambatan sama sekali jadi saya coba tes pakai multimeter atau kometer digital ini dia itu nggak keluar angka nggak ada perubahan apapun selanjutnya ini saya bersihkan di bagian cobusi nya dalamnya itu saya bersihkan ini baru dia mau keluar hambatannya sekitar 5 Ohm itu masih standar ya masih normal harusnya jadi mau saya coba pasar nah dan tadi sempat beli cobusi yang merek tokaido ele-elean punya FU tapi nah ini malah tak coba cek itu nggak keluar rangkanya makanya aku ragu terus bersihin yang punya CBR standarnya dan alhamdulillah sekarang udah muncul ya semoga itu jadi salah satu penyakit yang bisa disembuhkan ya mungkin ini bakal saya pasang dulu dan kita coba buat jalan semoga aja aduh si loko ya apa kayak apa kelontang saya tadi juga sempat bersihin sensor gear dan sempat ngecek-ngecek ternyata di sini itu kabelnya udah pernah ubahan kemungkinan ini ubahan untuk gigi 6 jadi gigi 1 di indikatornya ya kalau cacah untuknya lah kayak gitu ini udah pernah sambungan kalau sekalian lepas tak bersihin aja sensornya semoga aja juga ini bisa menyembuhkan penyakitnya oke ini jam jam berolip 22 22 22 lebih 10 dan setelah beberapa percobaan kita udah ganti TB TB nya pinjem punya temen ini nah ini udah ganti TB udah coba pinjem ECU juga ini TB ini TB ku yong yang kepasang itu TB temen tadi diganti TB itu gak ada pengaruhnya masih tetap error berarti TB ku gak ada masalah dan ini aman lalu ganti ECU juga gak ngaruh ganti ECU gak ngaruh ganti TB gak ngaruh tadi membersihin apa ya bagian cobusi juga gak ada pengaruhnya terus sekarang kopsi terakhir ini kan ganti tanki ya ini pakai tanki temen dan ternyata ketemu masalahnya disini jadi kemungkinan full pump nya yang error banyak ku full pump nya error entah itu kotor atau tekanannya kurang dan tadi aku lihat ada kopsi yang sedikit terkelupas nah setelah ganti ini itu aman itu aman itu aman apa didatangi tenaga bantuan ini teka ke langsung sekolah kamu kamu bantul kamu bantul ini mau buat bantuin bongkar masang si ini si CPR nya dan aman ya dam ya aman aman ditarik-tariknya aman mau ya nanti mungkin bersihin tanki ini ini dulu cek full pump juga dikurah sekalian nah ini kemungkinan besar udah ketemu masalahnya di bagian full pump jadi kemarin sensor TB itu di angka 79 ternyata bukan TB nya yang rusak dan bukan sensor-sensor lain yang kena ini positif lah full pump nya dan ternyata di kode mil itu gak nyala di scanner juga gak muncul bro jadi kalian yang mengalami hal serupa dan gak ribet coba bongkar full pump ini nanti bakal saya lepas dulu ganti TB ku yang asli ya dipindah kesini tapi masih pakai tangki yang ini apakah ada perbedaan atau gak masih normal atau ada error lagi kalau memang normal berarti fix dari full pump ku entah itu kotor tekanan kurang atau ada kabel yang memang udah terkelupas itu tadi jadi ya weh kita proses bongkar TB dipasang TB ku yang standar tangki sudah di lepas full pump nya udah di tap dan cukup kotor ya untuk bensinnya CCBL lagi coba coba jalan nah ini full pump nya bro teman nah ini full pump nya kalian bisa lihat kejir 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 ini apa ini karat semua bro wah parah ini nah ini menyebab dia bisa berbuat di RPM tinggi dan suhu panas aku gak tau apakah filternya kotor banget tersumbat atau rotaknya lemah jadi kita coba bongkar dulu dan yang saya bilang kabel terkelupas itu bagian sini bro tuh kalian bisa lihat ini ada kabel yang terkelupas dan ini gak cuma casingnya ya tapi untuk serat kabelnya juga ikut terkelupas disana gitu nanti bakal tak rapiin di sambung lagi atau yus biaya caranya lah intinya kalau ini sih aman ya tapi intinya saya mau bersihin bagian full pump nya dulu oke jadi ini udah selesai proses membersihannya ini bensin dari kotoran ke tiga kali dicuci masih seperti ini dan menurut saya udah cukup aman nah untuk filternya udah cukup bersih daleman juga aman ya sorry kalau berantakan udah aman rotak juga udah aman nah ini Acong datang lagi bantuan dari Acong Godehan ini lagi nutup jalur kabel yang terkelupas ini lagi aku sentik tenaganya seolah ini seolah posisi yang selalu akan merapat gitu eh lihat bensinnya setotor ini dan oke kita bakal lanjut semoga aja ada perkembangan dari full pump sebelum memutuskan ganti oke sekarang motor udah sembuh ya dan saya mau ngasih tau ke kalian kalau penyakitnya beres bro nah kemarin itu sempat bersihin si bagian full pump ya dan ternyata penyakitnya disitu setelah dibersihin itu bener-bener totally langsung sembuh jadi indikasi saya kemungkinan eh kemarin itu bagian full pump udah mulai mampet karena karat dan eh rotak itu kerjanya jadi makin berat buat mompa bensin melalui selang karena si bagian filternya itu udah penuh karat dan mungkin ada yang nutup jalur juga jadi nih ketika kondisi panas atau rotak berada eh cukup lama dia itu lama-kelamaan makin lemah bro makanya ketika mesin panas jalan 3-4 km-an dia langsung brebet bensin gak mau turun gak mau masuk ke injektor gitu dan karena kemarin juga di bagian bensin itu udah kotor banget ya karena karat itu nah kemarin dipakai buat jalan sampai sini aja itu udah udah merepet moternya jadi udah gak mau jalan normal gitu jadi di limit di RPM 6000-7000 gitu udah udah gak mau digas nah sekarang udah normal ya oke ini mumpung di ring road ya karena saya mau puter balik jadi saya masuk ke jalur cepat nah nanti bakal saya coba gaspol biar kalian tahu gimana perbedaannya udah aman ya kemarin dia itu gak mau sampai RPM tinggi bro dia itu bener-bener wah susah untuk dapat RPM tinggi di RPM 8000-9000 itu kalau belum begitu panas dia udah limit terus sekarang dia udah mau nyampe 12.000-13.000an ya jadi dulu bener-bener gak mau digaspol stasioner juga udah aman ya dan waternya juga menurut saya powernya masih enak karena full pump kondisi bersih ya aku juga udah pasang quick shift jadi kalau kalian denger quick shift suara quick shift ya itu tadi pakai MBR tag sekali lagi aman ya aman ya oke untuk detailnya tak jelasin kalau udah sampai kios oke sekarang kita udah sampai di store dan saya mau ngobrol tentang si CBR 250RR ini jadi penyakitnya udah ketemu ya dan sekarang CBR itu udah sembuh sembuh total sudah gak ada gejala limit lagi di RPM atas untuk tarikan juga udah enak ya kemarin sempet bikin pusing ya karena ternyata yang rusak atau yang bermasalah itu cuma di bagian full pump ya kalau kalian mengalami masalah seperti ini ya dengan gejala gak bisa limit di RPM tinggi lalu motor tersendat-sendat kemudian setelah panas mati lalu ketika kalian scan di scanner dan gak muncul kode error apapun atau lampu mil gak nyala itu bisa kalian lakukan untuk pengecekan di bagian full pump terlebih dahulu nah salahnya saya kemarin itu gak saya lakukan pengecekan dari bagian atas dulu bro saya malah langsung turun ke bawah indikasi saya di bagian busi sensor-sensor seperti itu bahkan sampai ke throttle body nah kenapa dari awal saya itu gak ngecek bagian full pump itu salah satu kesalahan yang saya lakukan ya wajar karena ini semua saya hampir saya kerjakan sendiri ya dan saya masih meraba-raba jadi penyakitnya di istilahnya diurut satu persatu dicari satu persatu biar ketemu gitu nah dengan kemarin aku membongkar di bagian bawah dulu gak langsung ke full pump itu sebenarnya ada nilai plusnya saya bisa cek semua part di bagian mesin si CBR ini di bagian dalam baik itu di bagian sensor perkabelan throttle body lalu di bagian cobusi dan lain-lain nah sekalian aja kemarin dilakukan pembersihan ya dan pengecekan ulang biar di kemudian hari gak terjadi trouble serupa atau terjadi trouble yang lain nah faktor full pump itu memang sangat vital di bagian permesinan si CBR apalagi di suplai bahan bakar nah kemarin itu setelah saya cek full pump ternyata kondisinya sangat parah itu bener-bener berkarat lalu full pumpnya juga kotor akhirnya bensin pun juga keruh bro nah itulah penebab si CBR ini kenapa kok kayak limit di RPM atas gitu loh nah seperti yang di awal video saya bilang saya itu gak langsung menyalahkan quickshifter nya karena saya sebelum melakukan pemasangan quickshifter itu memang gak tahu rasanya seperti apa nah saya gak langsung menjudge ini gara-gara quickshifter dan benar saja ternyata setelah dilepas semua rangkaian quickshifter nya itu gak ada pengaruhnya apa-apa akhirnya sampai ketemulah di bagian full pump nah kedepannya mungkin ini nanti tetep bagian rotak sama di bagian filter bensin nya itu bakal saya ganti bakal saya perbarui untuk menghindari hal serupa terjadi lagi untuk tanky kemarin udah saya kuras ya udah lumayan bersih jadi semoga aja di kemudian hari itu gak terjadi hal serupa bro lalu si motor ini nanti juga bakal saya lakukan infus di bagian injeksi nya ya jadi saya melakukan infus pembersihan di bagian ruang bakar dan lain-lain dengan metode infus nanti saya lakukan di bengkel se-anone motor spot nah kebetulan karena kemarin saya kesana cuma buat nyeken nyeken permasalahan yang terjadi maka dari itu saya bakal kesana lagi buat nanti infus bagian injeksi nya biar di ruang bakar itu jadi lebih bersih lagi bro akhirnya dana jutaan rupiah itu terselamatkan gak jadi ganti TB gak jadi ganti part lain dan permasalahannya cuma di bagian full pump semoga video ini bermanfaat buat kalian dan ya kalau kalian mengalami hal serupa seperti penyakit yang saya jelaskan tadi dengan indikasi-indikasi yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya itu kalian bisa cek dulu di bagian full pump nya karena biasanya motor apapun itu kalau full pump nya kotor itu bisa berpengaruh banyak ke suplai bahan bakar woi kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like share komen dan di subscribe channel saya saono nemoto vlog and iam saono nemoto vlog iseng ob BOOM